Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silahkan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya! Perkembangan teknologi 5G ini saat ini di Indonesia seperti apa? Apa saja yang juga sudah disiapkan? Kemudian apakah ini karena kita harus menyambut teknologi baru ya? Teknologi 5G ini kan karena memang cukup masih agak tertahan dan lambat begitu ya di Indonesia. Ini seperti apa balik melihat Bu? Kalau 5G itu kan adopsinya kalau kita lihat dibandingkan negara-negara tetangga kita agak terlambat. Dari sisi operator juga masih uji coba, belum implementasi. Dan kalau kita lihat 5G itu sebenarnya kan tidak cuman, itu banyak rangkaiannya kan dari kesiapan penetrasi handsetnya sendiri, terus kesiapan aplikasinya, terus kesiapan operator, mobile network operator. Lalu tentunya pembenahan frekuensi oleh pemerintah dalam hal ini regulator, kominfo. Jadi banyak rangkaian saat yang harus dilalui sebenarnya. Kita harapkan sih bisa cepat semua ya. Kalau dari sisi Bali Tower sih, karena kita dari 2007 konsepnya adalah semua tower terhubung oleh fiber optic. Jadi kita merasa kita mungkin salah satu yang paling siap di industri ini ya untuk menyambut 5G. Oke, Bali khususnya ya Bu yang paling siap ya Bu ya sejauh ini ya. Tapi kalau dilihat dari sisi affordable atau tidak nilai keekonomiannya nih untuk retail seperti apa sih? Atau memang nanti untuk yang lingkup korporasi saja nih dari sisi 5G yang dilihat oleh Bali sendiri Bu? Kita mensasarkan semua target sebenarnya ya. Terutama ini kan 5G kan sebenarnya about data, semuanya adalah mengenai data sebenarnya. High speed, low latency gitu. Jadi mungkin tahap awal nggak ke retail dulu ya untuk 5G ya. Oke, berarti masih cukup masuk dari sisi nilai keekonomian Bu kalau dihitung begitu dari sisi cost dan masuk untuk bisa diserap retail begitu ya. Kira-kira akan cukup nggak sih dengan daya beli kita nih masih akan cukup mampu atau tidak sih Bu? Sebenarnya sih kita lihat dari sisi siapan operator dulu pertama ya. Operator sendiri kan sekarang masih overlay 4G. Baru aja mulai overlay 4G, ada yang masih berlangsung gitu. Dan kalau 5G ini masuk terlalu awal juga ini kan si operator ini apa siap gitu. Dengan pendanaan, dengan teknologi baru padahal 4G-nya aja belum selesaikan. Kira-kira butuh berapa tahun lagi nih Bu untuk bisa dinikmati retail Bu 5G kalau menurut itu hitungannya dari Bu Lili? Kita mungkin lihat 3 tahun ke depan mungkin belum ya. Mungkin 3 tahun ke depan di Indonesia mungkin belum ya.